Udah kelihatan? Belum Oke, sekarang kelihatan Aku udah bikin pake gipsu Jadi kayak udah jadi beberapa Yang ini, terus kayak yang pake Kertas juga udah jadi Sama yang kerang, kemarin sempat gagal Terus aku coba bikin lagi kecil sendirian Terus kayak detailnya udah dapet juga Cuman kayak Banyak bubble-nya gitu Jadi permukaannya kayaknya Kamu habis tuang Mesti dirap Pake brush Kamu brush permukaannya Itu supaya air bubble-nya Gak ada yang nempel di permukaannya Jadi aku pake jari Kamu gosok-gosok permukaannya Atau pake brush Atau pake stick Biasanya sih bantu Atau kalau barangnya emang udah kuat Ya diketok-ketok Tapi Plasternya masih dalam kondisi cair ya Kalau plasternya udah mulai ngeras Ya gak bisa sih Kamu ketok-ketok ya udah Air bubble-nya udah gak naik-naik Di dalamnya Iya, kayak banyak Suang terus langsung digosok-gosok dulu permukaannya Supaya gak ada air bubble yang nempel di permukaan Jadi Pas barangnya di dalam Itu disikat-sikat gitu Di atas Iya, tangan kamu Kamu masukin aja ke plasternya Gosok-gosok gitu permukaan Permukaan barang yang kamu lagi cetak Oh, oke Iya Iya, oke sih Ya, seperti like anything else Plaster juga kayak perlu latihan Jadi tambah kamu sering mix Tambah apa Tambah sering pake Tambah jago mesti Iya Oke sih Ya 980-an lah ya Oke Terus Ya, gitu aja Terus lanjutnya yang berikutnya Sekarang kita desain barangnya Jadi Pikirin barang apa yang kamu mau produce banyak gitu Ya Jadi vessel-nya sendiri gitu Ini kan yang kemarin stemnya itu kayak dekorasinya Oh, iya Jadi sekarang bikin barangnya sendiri gitu Jadi boleh mangkok Boleh cup Boleh Tempat pensil Tapi Pikirin pokoknya desainnya yang paling gampang Tetap one piece mold Ya Jadi barangnya itu harus kayak Kayak bentuk Begini nih Nih, kalau kayak gini kan ini one piece nih Oke Kita pas Nyalain dulu Oke Ini kayak gini Kalau bentuknya kayak gini kan bisa one piece Bisa lepas dari atas Ditarik ya Iya Tapi kalau dia Lebih ada Bentuknya begini Terus gede lagi Nah itu mesti two piece pasti Soalnya dia gak bakal Pasti kayak ngunci kan Iya Jadi terserah sih Pokoknya ya Di Mata kuliah ini kita mau ngelatih gitu Ngelatih bikin plasternya Bikin barangnya Terus tambah lama tambah kompleks Jadi kalau kamu rasa Kamu udah bisa bikin yang langsung two piece Silahkan Tapi two piece nya harus Harus nge-seal Ya Jadi kalau one piece tuh kayak gini Ya Ini kayak mangkok nih Jadi Gara-gara dia Semuanya kebuka Gede Ya nanti Waktu udah dituang Itunya bisa dilepas Bisa ditarik ke atas Ini one piece Kalau mau two piece Itu harus Harus begini Jadinya Tuh ini two piece mold Tetap setiap bagian Gak boleh ada yang kekunci Jadi apapun bisa lepas Terus ininya Mesti bisa ngunci Jadi Jadi dituang ke dalam Nanti untuk ngelepasinnya Lepasinnya Mesti diangkat Begitu Jadi ininya Ini cupnya Disini bisa dilepasin Jadi dari dalam itu Iya Ini two piece mold Jadi kalau kamu rasa Udah bisa two piece Silahkan two piece Tapi yang penting Dia pokoknya Part A sama part B Itu nempel Gak ada celah Nanti kan mau dituang Silikan itunya Slip castingnya Jadi biasanya ada Koncinya tuh Yang tadi Lihat gak? Ada jendol-jendolannya Di bagian-bagian ininya Itu kayak buat Moncinya Tanpa itu pun Sebenernya bisa Jadi Waktu kamu tuang Casting slip Itu dia Kan kental Ya Casting slipnya Agak kental gitu Jadi dia kalau Keluar pun Keluar dikit doang Terus langsung mengering Ngesil sih Kecuali Lobangnya gede gitu Gapnya ada Ada celah-celah Yang Bocornya tuh besar Nah itu masalah Tapi kalau dia Cemen kayak permukaan Nempel sama nempel Itu oke juga Jadi nanti Setelah ini Setelah UTS Nanti ada Project yang Kita pakai kayak gitu Jadi moldnya itu Bisa kayak berubah-ubah Bentuk Ya Jadi itu menarik juga Bisa pakai slip casting Oke Jadi berikutnya Dua minggu ke depan Either Cari barang Yang kamu bisa casting Atau buat Dari clay Ya bentuk ininya Terus terserah kalian Mau one piece mold Atau mau two piece mold Tapi kan sebenarnya Yang kamu mau tuh Barangnya yang Emang kamu mau produce banyak Gitu ya Mungkin kayak barang yang Berguna Kayak mangkok Atau gelas Yang bakal dipakai-pakai terus Jadi bisa bikin banyak Atau ya Sesuatu produk Yang kamu udah imagine Yang Rasanya make sense Gitu diperbanyak Permukaannya Boleh dikasih tekstur Tapi teksturnya Gak boleh di dalam-dalam Jadi supaya tetep Gak ngunci Gitu Lepas tuh bisa Itunya yang Slip castingnya Waktu kamu tuang Waktu dia kering Ada penyusutan juga Jadi itu juga Ngebantu lepas Makanya harus pakai Plaster Gara-gara Waktu kamu tuang Casting slipnya Kesedot Air yang di dalam Casting slipnya Kesedot sama Plasternya Itu jadi mengering Terus kamu Tuang Excessnya gitu ya Jadi Berapa lama Kamu tinggalin Casting slipnya Di dalam plaster Itu Korelasi Sama berapa tebel Wall Yang bakal gak create Wall yang dari clay-nya itu Iya Jadi kamu taruh nih Kamu taruh 5 menit Mungkin 1 cm Tebelnya Terus jadi kamu Mesti dihitungin gitu Habis kamu tuang Kamu pakai stopwatch Oke 5 menit Terus buang Excessnya Kan kamu tuang Sampai penuh Ya Untuk kamu buang Itu kamu lihat nanti Bakalan di wallnya Sudah nempel Clay Nah itu dibiarin Sampai kayak ladder hard Kita bisa dilepasin Jadi pop out Jadi mangkok Kalau kamu taruhnya Lebih Cepat Ya lebih tipis Barangnya Jadinya Kalau lama sekali Ya jadi solid Jadi semuanya kering disana Jadi intinya kayak gitu Tapi pokoknya Dua minggu ke depan ini Bikin barangnya Boleh lebih dari satu Sama Langsung bikin plaster Barangnya boleh juga Fun object juga boleh Tapi maunya sih tetap Kamu yang bikin sendiri Nah ini nih Kalau lagi castig Gini kan follow Suka susah jadinya Waktu kamu tutup gini Nanti dia yang Ngambang lah Atau apalah Boleh diisi clay dulu Barang apa yang Kalau barang yang Udah jadi gini Follow Diisi clay Serus solid Tempelin ke base-nya Baru tuang plaster-nya Di atasnya Kalau dia Bolong pun Bisa Tapi ya Lemnya Mesti kuat banget Ke bawah Lem ke base-nya Kalau enggak Ini kayak balon Balon kamu tarik ke bawah air Kan dia langsung Kepengen naik lagi Kayak gitu aja sih konsep Oke Untuk semua orang ya Oke Thank you Silahkan Siapa nih Erika Kayaknya enggak ada Diva Boleh Diva Silahkan Diva Iya Aku Ini share Oke Aku udah liat sih Tadi di tim Kayaknya sih berhasil Iya Udah kelihatan Oke Kelihatan Bisa sih Iya Ya kan sih Oke Ada air bubble gak Ada masalah dengan air bubble gak Sedikit banget sih sir Sedikit ya Sedikit banget Iya selama Pokoknya abis kamu tuang Terus kamu gosok-gosok Permukanya sih Biasanya bantu sih Gak ada yang nempel Kalau kamu tuang doang Terus gak diapapain Gak di tap Gak ada apa Nah itu kadang-kadang bisa Nempel air bubble Di permukanya Tapi Kemarin itu pas Abis nuang Jadi aku nuang-nuangnya agak pelan Terus Agak aku aduk-aduk sedikit Yang darah deket-deket Itunya Apa Bendanya Jadi kayak Sampai bubble-bubble deket situ Kayak Minggir gitu Iya emang gitu Cara benernya emang gitu Oke Good Terus Ini si Ba Inu-nya Oke Ini yang reverse itu ya Terus Ini yang envelopnya Ini agak susah Susah banget sebenarnya Iya itu banyak Kalau dia pokoknya Tambah teksturnya Tambah banyak Terus tambah ini Ya lebih ngunci Biasanya Oke Sama ini Oke looks good Sudah itu aja Iya Jadi berikutnya itu aja pokoknya Desain barangnya Iya Jadi misalnya ini kan Ini dekorasi-dekorasinya Jadi desain Fasalnya Barang apa Produk apa Yang kamu mau buat Untuk supaya Ininya nanti Kayak relief Tempelan dekorasinya Oh oke Juga yang depan ini kan Sebenarnya Lebih kayak exercise gitu ya Jadi kalau kamu merasa Kamu mau buat lagi Ulang Dekorasi baru Ya silahkan juga sih Jadi mulai sekarang sih Pokoknya Tujuan kalian Lebih kayak Explore-explore-explore Pokoknya Tambah jago Tambah jago Bikin barang Tambah kompleks Itu tujuannya sih Kalau aku udah lihat Pokoknya kamu bisa Bikin barang-barang yang kompleks Dan bisa bikin moldnya Dan bisa castingnya Jadiin satu Dan tujuan Kelasnya begitu Jadi udah kelihatan kayak gitu Itu ya mestinya nilainya Pasti bagus Ya Jadi Intinya sekarang Just push yourself Kamu rasa Oke aku Mau lebih kompleks Ini sekarang Mau bikin yang Two-part mold Apa gitu Silahkan Boleh mulai Oke Dia lebih kayak matematik sih sebenarnya Jadi Susahnya disana doang Kalau barangnya itu Sangat kompleks Gimana kamu bikin moldnya Pokoknya kayak puzzle Bisa lepas-lepas Untuk yang Undercut-undercutnya itu Gimana bisa lepas Tanpa Ngerusak Dan bisa bikin Casting itunya Makanya kemarin Aku kasih lihat yang Instagram itu Yang orangnya Itu orang emang gila sih Jadi dia punya Mold Cluster moldnya itu Bisa kayak 50 bagian 100 bagian Kayak puzzle Bener-bener Kayak 3D puzzle Kayak tetris Dipasang-pasang semua Semuanya ini Baru dia tuang sih Intunya Casting slipnya Terus nanti Lepasinnya kayak gitu Mesti dicabut-cabutin Satu-satu Plasternya Tapi itu ya Kalau kamu udah master Udah ngerti Seluruh konsepnya Dan bisa mikirin Matematiknya Gimana cara Break-break apart Piecesnya Silahkan Intinya Kalau pokoknya Yang two-piece mold itu Barangnya bisa Dilepas di permukaan itu Pokoknya Jadi Yang kamu lihat Itu kayak bagian-bagian Misalnya ini kayak Sculpture Kamu mesti kayak Break it down Kayak Oh permukaan ini Semuanya gak ada undercut Oke aku bikin kayak border Boleh kamu kasih line gitu Kayak ke barangnya Misalnya ini handphone nih Aku mau cast Oke jadi aku lihat nih Kayaknya Kalau aku gambar line Sekeliling handphone ku Ya Terus aku bikin plaster Disini setengah Bikin plaster Disini setengah Bisa lepas Ide nya tuh kayak gitu Sebenernya logikanya Nah kalau barangnya Udah mulai lebih Lebih sculptural Ada Kupingnya Ada apanya Nah kamu harus pikirin Gimana aku Block dulu Bagian sini Terus kasih plaster Terus cabut bagian situnya Baru tuang plaster Itu bisa lepas Gini-gini gitu Jadi kayak begitu Pemikirannya Ya Ya pokoknya mulainya Ini dulu lah Vessel nya dulu Terus tadi ya Kayak aku udah bilang Ke Hansel Ya jadinya Eh ke Nicholas Barangnya juga pikirin Kayak Kenapa aku mau Mass produce ini barang Jadi mungkin Bentuk barangnya itu Yang kamu mau bikin Sesuatu emang useful Ya ada jadi mug Atau jadi cup Pokoknya yang Bakalan dipakai banyak Dan kayaknya Kalau kamu mau jual pun Bisa dijual Orang mau beli Jadi pikirin Ke arah sana juga Oke Ya Good job Thank you sir Oke Ada siapa lagi nih Rika udah izin Gabby Halo Gabby Halo sir Silahkan Gabby Aku share screen ya sir Iya Sebenernya Aku agak mau sih sir Cuman aku Kayak Kan sebelumnya Udah eksperimen dulu Yang 150 gram Sama 100 gram air Itu kan sir Iya Itu mah Berhasil semua gitu Sir ceritanya Terus kan Jadi aku pikir Oh yaudah Udah berhasil gitu kan Jadi mau coba Buat yang tugasnya Biasa kalian Tuangnya langsung Semua gitu Jadi aku Kali dua gitu Semuanya Nah terus Tapi jadi Kayak Gak tau kenapa sir Keringnya cepat banget Gitu kan Jadi Ada sih yang berhasil Kayak Kurang rapi sih sir Sebenernya Tapar warnanya Kekecilan gitu Cuman Bentuknya sih Lumayan Tapi jadi kayak Ada yang beberapa tuh Sampai bawahnya Gak cair gitu sir Makanya Ada yang kayak Krek-krek gitu Udah gara-gara Udah keras gitu Jadi Kayaknya Buat yang selanjutnya itu Ngikutin yang 150 gram Sama 100 gram air aja Aku gak mau aneh-aneh lagi Iya Mendingan dikit-dikit Kali Kalau kebanyakan Ya mesti cepat kerjanya Sebenernya kan dia Kalau volume-nya lebih banyak Kan kamu kasih mixnya Lebih lama kan Iya Itu sih Time base tuh Jadi pokoknya Kamu nge-mix 5 menit sama 10 menit Ya beda langsung gitu Maksudnya Iya Kayaknya aku kelamaan mixnya gitu sih Jadi Pas dituanginnya Udah rada-rada keras Keras ya Kelampiin Tapi Masternya gak rusak Si sir untungnya Jadi kalau mau dicoba lagi gitu Masih bisa Oke Selama ininya detailnya Dapet sih Oke sih Kayak yang terakhir ini sih Oke Iya Gak masalah juga Maksudnya kan gak perlu Gak perlu barangnya setebel itu kan Nantinya Iya Lebih safe surface decoration Oke Ya kayak yang aku bilang tadi Pokoknya latihan aja terus Biar lebih ngerti juga Ya sebenarnya bisa di eksperimen juga Kalau kamu cari research-research gitu Plasternya kamu campurnya Pakai air panas Sama air dingin Itu ada ininya juga Ada efeknya juga Jadi bisa bikin dia lebih pelan Settingnya Atau lebih cepat settingnya Sebenarnya ya sir Kemarin kan aku Gara-gara si plasternya itu Ngeringnya cepat banget gitu ya sir Aku tuh Karena heboh Jadi sama aku dikasih air lagi gitu Itu sebenarnya ngefek gak sih Terus aku aduk-aduk lagi gitu Ada Efek Efeknya begitu sih Kalau kecairan Kadang-kadang jadi lama Settingnya Terus Secara Kimianya Kalau Akarannya sebenarnya gak beres gitu Kebanyakan air Atau kebanyakan plaster Bisa Efek dia Overall kekuatan Plaster castnya Itu Jadi mungkin kalau Kalau untuk kamu gitu ya Kan cepat lagi belajar ya Gak gitu masalah sih Tapi kalau udah di Pabrik-pabrikan gitu Skala pabrik Kan mereka mau Konsisten Mau tahu gitu Misalnya Mereka udah bikin mold Mold ini tahan gak Untuk kayak 100 khas Bisa dihitung gitu Kayak kira-kira Costnya nanti Make sense gak Jadi Itunya sih ada efeknya Jadi sebenarnya Tapi kalau buat Kayak skala-skala Perumahan sih Ya gak juga sih Gak gitu masalah As long as Plasternya ngeset Keras Bisa dipakai Ya udah Good enough Oke Oke Aku bener-bener Bener-bener spesifik Bener-bener Bener-bener Tepat banget Beres banget Ya harus dihitung Itu semua Tapi untuk kayak skala-skala Perumahan gini Studio Potter sih Biasanya gak begitu Aku sih gak pernah Hitung-hitung juga Aku segini sebenarnya Kalau plaster gini Jarang pake Soalnya kan aku Emang demennya Bikinnya yang one-off Jadi sebenarnya Yang kayak gini-ginian nih Ya aku juga Baru belajar-belajar juga Soalnya jarang pake juga Ya Yang aku pake Sering-paling sering pake Ya pake stamp Stamping-stamping gitu Tapi stamp Ya gak perlu pake plaster juga Kayak clay aja Ya Tapi demi ini Ya belajarin aja sih Belajarin Gimana bikin plasternya Gimana slip casting Ya tujuannya sih itu Buat kalian Oke Thank you Ya Gb80 Oke Hansel Silahkan Hansel Halo Sir Halo Oke Jadi ini kemarin aku Ini yang ikan Ini agak pecah sih Cuman bukan Bukan karena Bukan karena Undercut itu Dia kayak di Campingnya sih Kalau disini sih Gak ada apa-apa Tengkel ya Iya Nah Jadi gini sir Ini kan Apa Sebelum-sebelum itu kan Aku kan lapisin Entah kenapa Tetep nempel Jadi Lapisin pake minyak gitu kan Oh iya Tetep nempel gitu Gak sampe banjir gitu kan Rasanya sih Desain kamu masih Masih terlalu itu Angle-nya masih kurang Jadi Semuanya masih nyangkut Oh gitu Iya Kayak kamu punya wall tuh Rata-rata masih terlalu rata Kalau dia rata ya susah sih Juga terlalu dalam kayaknya Terlalu Terlalu nongel Oh Kalau terlalu nongel Juga kan dia ngonci juga Yang roko itu Terus yang Ini yang Itu Tapi kan sekarang udah jadi nih Jadi kamu bisa aja Tinggal pake clay lagi Teken Terus yang itu Cashnya itu Diberes-beresin Itu jadi master baru Sebenernya kan begitu Semuanya Oke Oke sih Tampangnya oke Oke Good Panglima Jadi kamu juga tau ya Berikutnya ngapain Oke Oke Teruskan aja Good Jordan Silahkan Jordan Ya Ya Ini salah satu yang Berhasil nih Yang ikan kemarin Yang dari kayu Kan berapa ada yang lain Itu apa Yang Apa Ikan yang satunya Yang clay Tapi dia apa Pas di apa Pas udah dituang tuh Dia udah Udah agak nge-set Si apa Plasternya Karena kayaknya apa Nggak expect Dia bakal set Secepat itu Jadi bikin batchnya Itu kan Ya Bikin batchnya Kalian banyak juga ya Jadi yang Yang sukses baru yang ini sih Ini juga Sebenernya Apa Tadinya Nggak mau Nggak mau lepas Si ikannya Apa Karena Atau kayaknya dindingnya Terlalu tebal Jadi diukir dulu Pake cutter Supaya dia lebih shallow Biasa di cabut Udah pake itu sih Apa Dilubricate Pake apa namanya Vaseline juga sih Kayaknya masih Itu Iya Ini juga Apa Baru Belagi ini Apa Plasternya Sudah ditest Oke Ya kayaknya Juga dari eksperimenku Kemarin Lagi mau casting Itu Kalau masternya Belakangnya Ada kayak pegangan Jadi supaya Lepasinya lebih gampang Mungkin lebih bagus Kalau kamu misalnya Kayak pake kayu nih Mungkin belakangnya Di scrub dulu Kasih scrub Waktu lagi mau Di cast plasternya Baru scrubnya itu Ditusuk ke dalam Clay lain gitu Nah itu di cast Nanti kan Nanti kan Waktu lagi mau dilepasin Kan ada kayak pegangan tuh Jadi bisa lebih narik Lebih gampang Kayaknya sih Musik kayak gitu Lebih gampang Ya kemarin juga Yang aku punya Aku coba itu Semua kalau yang flat gitu Ya rata-rata semua hancur Situ nih Masternya Tapi provided Asal Moldnya jadinya bagus Ya gak masalah juga Langsung cast aja Baru lagi Itu jadi master bar Kalau yang kayu Mungkin advantage-nya Dia Hampir indestructible Iya bisa terus-terusan Dipake Iya Oke Berikutnya ya gitu sih Terus juga Aku bilangin kalian juga ya Pestelnya itu Vestelnya nih Kamu bikin dari kardus Atau dari kain Atau apa Dijahit Diapain Terus baru di cast Ke plaster Nanti kan dia Kesannya kayaknya Dari kain Nah kayak gitu Itu yang biasanya Bikin keren Misalnya Kalau kamu mau Bener satu-satu Dari carving Sampai jadi kayak kain Sengah mati Tapi kalau mau bikin Aslinya dari kain Langsung Jijiplak Terus dibikin cast Keliatannya kayak dari kain Tapi padahal keramik Itu yang bikin keren Ya kayak gitu-gitunya Kalian boleh eksperimen juga Atau dari Kayak pohon Langsung dari Tree barknya Jadi kayak mat Tapi kayak keliatannya Bener dari kayu Masih ada kulit kayunya Kayak gitu-gitu Yang bikin Menarik dan keren Jadi itu Boleh Kalian jadi consideration Bisa bikin-bikin juga Yang dulu-dulu Juga biasanya Ada tugas satu lagi Gak tau Kamu dapet gak ya Tugas itu Untuk kamu ambil keramik satu Yang casting plasternya Dari bahan Barang-barang yang Jadi gitu Kayak kulit nanas Kulit durian Misalnya Kayak gitu-gitu Gak ada ya Kayak gitu-gitu Kalian boleh coba-coba juga Sekarang udah tau nih Cara pakai plaster Gampang kan Pokoknya Potong rata Tempelin kemana Ya udah Tumpukin plaster Ya jadi Itu bisa Measurement-nya Ini waktu itu Pakai cara yang Itu sih yang Island gitu Jadi apa Air dulu Terus dituang aja Sampai dia Sedimen gitu kan Terus Excess airnya dibuang Sampai dia jadi Baru dituang Dan successful ya Successful sih Jadi bersih sih Terus juga Waktu itu di video Yang suruh kirim itu Dikasih alkohol ya Atasnya Biar Bobblenya Apa Gak ada sih yang pakai alkohol Oh yang mana itu Minyak ya Minyak ya Minyak goreng Untuk kelepas Bantu sedikit sih Jadi lebih licin Tapi ya kayak gitu Gak boleh berkenang Kalau berkenang Minyaknya Ngilangin detail Ini sebenarnya Pakai plaster biasa aja sih Iya Beli yang Apa Udah di Ituin pakai plastik Ini bisa juga sih Lumanya sih berhasil Maksudnya Tapi itu aja Bedanya ya Nanti Kalau kamu jadi pabrikan Jenis plasternya Quality plasternya Menentukan berapa tahan Itunya gitu Soalnya waktu lagi Slip casting Itu kan Claynya itu Dicampur sedikit Sodium silicate Jadi dia mengandung garam Jadi Overtime When you casting 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 Dia dissolve Sedikit plasternya Sedikit-sedikit ke Dissolve Jadi biasanya sih Rata-rata Jangan bisa kayak 100 100 casting Setelah itu Sudah mulai Kekikis Kalau kamu Emang QC Perusahaan kamu Gak peduli Jadi kayak Overtime Yang mau berubah Berubah Bahan produknya Ya terserah Terusin aja Tapi dihancur Baru-bikin baru Tapi kalau kamu Tipe yang Maunya Sama terus Precise terus Ya harus Harus ada Quality controlnya Nah itu baru Baru pengaruh Jenis Jenis clay yang kamu pakai Jenis Jipsum yang kamu pakai Dan lain-lain Kalau buat kayak kita sih Ya gak ada masalah sih Untuk baru belajar Apa aja Pokoknya asal dia keras Terus bisa dipakai Nanti untuk Casting Ya oke aja Ya Oke Jadi itu Dua minggu ke depan Pokoknya Coba bikin Barang-barangnya Boleh lebih dari satu Produknya Terus boleh One piece mold Boleh two piece mold Three piece Kalau kamu berani Silahkan Kalau two piece itu Jadi gimana ya Jadi Bikin apa Pertama yang Atasnya dulu Terus Ya pokoknya Kalau one piece mold Pasti lebih kayak Mangkok-mangkok gitu Bentuknya Cuma kayak begini Jadi supaya kamu tuang Bisa ditarik keluar Langsung Cet gitu Gak ada yang ngonci Tapi kalau dia bentuknya Begini Terus begini Bawanya Ngonci kan Gak bisa Udah gak bakal bisa Ditarik keluar Nah itu mesti Jadi dari samping Jadi kamu Castnya tuh Kayak setengah Barangnya itu Harus kamu Pendem dalam Klee dulu Tuang Plasternya Terus di flip over Klenya cabut Semuanya Bikin wall lagi Kasih Minyak Supaya Plaster sama Plaster yang gak nempel Tuang lagi Plaster yang berikutnya Jadi kayak Setengah-setengah Setengah barangnya Pokoknya harus Dipendem dalam Klee Dikasih wall Tuangin plasternya Di flip over Kasih release Tuangin plasternya Lagi sampe penuh Jadi barangnya Sekarang bisa Bisa dilepas Dalam dua Dua barang Dua piece wall Ya Kalau kamu ada Instagram Lihat-lihatin sih Itu tuh Kayak Merli Kamu buka aja Beberapa video dia Langsung Langsung ngerti Langsung jelas Oh caranya begitu Bisa begitu Yang Merli Keramik tuh Paling jago sih Untuk Untuk casting-casting Begini Dan dia sangat Hitek juga Jadi kalau kamu Punya ekses ke 3D printing Juga boleh Kayak dia Bikinnya langsung Dipakai 3D printing Barang gitu Bentuk-bentuknya Tekstur-tekstur Kemukanya Lebih gampang lagi Oke Oke Thank you Jordan 85 85 Nikolas Ansel sudah Gabby Tadi udah ya Gabby ya Tak belum Gabby Udah sir Gabby udah Terika izin Angela juga Sudah Kumpul Kakku Si Rucia Juga udah Ijin Jadi Tidak ada Siapa-siapa lagi nih Si ini Nggak ada nih Junet Junet Nggak nongol juga ya Hari ini Kalian ada yang Sekelas sama Junet lagi Nggak Halo-halo Nggak Nggak ada Kelas sama si Junet Tadi pagi Mabel Ada sih Oh ada Nongol nggak dia Nongol sih Oh ada Oke Aku cari nih Ya Oke Jadi udah semuanya Gimana Nggak pertanyaan lagi Nggak Nggak Ya Jadi main-mainin gitu aja Lebih menarik sih Yang kayak gitu-gitu Yang aku bilang tadi Kalau bisa bahannya Kamu pake kardus Terus kardus Sengaja Kayak dirobek-robek Jadi Teksturnya itu Kayak keliatan Kayak Nggak mungkin Ini dibuat dari clay Itu lebih keren Misalnya Kalau dia Straight up doang Ya itu Basic banget sih Maksudnya semua orang Ya bikinnya kayak gitu Tapi kalau mau yang Keren-keren Ya lebih ke arah sana Lebih menarik Ya Ini bikin barangnya tuh Kayak dari kardus Kayak ditempel-tempel Sengaja gitu Tempelnya yang Nggak rata-rata Di layer-layer Pokoknya Yang penting Lemnya semua kuat Supaya waktu di casting Ya nggak masalah juga sih Kalau kamu castingnya One-off gitu ya Yang kayak masternya hancur Nggak apa-apa juga Selama Moldnya jadi Mold plasternya jadi Bisa Ya Terus ini Kamu lihat Yang ini aku bikin ya Kenapa ada Lobang Jadi disini Ada lobang ini Nah itu juga Kadang-kadang Kalau dipakai Buat Press Mold Kayak gini pun Boleh jadi Press Mold Jadi clay-nya Ditekan ke dalam Terus dibiarkan Agak leder hard Baru di pop out Jadi juga Kalau dia udah ada Lobang Biasanya ada Udara Jadi Kalau dia udah Keteken Untuk ngelepasinya Lebih gampang Kalau ada Lobangnya Tapi kalau lagi Mau dipakai buat Slip casting Ya harus di Plug dulu Lobangnya Jadi mungkin Kayak kamu Sumpel dulu Pakai clay dikit Belakangnya Baru tuang Baru Nanti lepas Slip casting itu Juga nggak bakal Perfect Jadi keluarnya Tetap Setelah itu Mesti diberes-beresin juga Dirapi-rapikan Biasanya bagian lipsnya Bagian join-joinnya Biasanya ada Flashingnya sedikit Terus Apa lagi ya Oh itu Kalau kalian belum beli Slip castnya Boleh beli itu Yang aku kasih lihat Linknya Biasanya Cukup jarang Orang yang jual Slip casting Clay Jadi kayak mereka Udah mix Sodium silikat Dan lain-lainnya Kedalamnya Itu jarang Diperjual belikan Jadi itu kemarin Untung-untungan Aku ketemu Ada yang jual Yang udah jadi Tapi kalau kamu Nggak mau Beli yang udah jadi Mau coba bikin sendiri Yang kamu perlukan Adalah Siapkan Clay slip ini Bakalan kira-kira Dua Dua minggu ke depan Jadi siapkan Jadi siapkan Slip Atau clay Yang kering Ya Either kamu beli Yang bobok Claynya Atau Sisa-sisa Claynya Kamu jemur Sampai kering Diancurin Terus di Aduk sama air Sampai jadi kayak Slip kental Yang kental banget ya Jangan Jangan ini Jadi kayak Lengket dan kental Kayak Teksturnya lebih kayak Cream cheese gitu Kayak sub-sub kental Itu terus kamu perlu Sodium silikat Sedikit banget Sebenernya yang diperlukan Jadi kamu beli Setengah kilo 500 gram Dan cukup More than enough Tapi biasanya cukup murah sih Jadi beli aja sekilo Terus sama soda ash Itu juga perlu dikit banget Bagusnya kalau kamu mix sendiri Yang kamu tau Jadi nanti pakai clay apapun Kamu bisa bikin jadi Castings Oke Ada pertanyaan gak? Kalau gak ada gitu aja Jadi Yang aku mau sih Vessel-vesselnya kayak gitu Yang menarik-menarik Jadi kamu bikin yang Teksturnya menarik Yang menarik Bahannya menarik Yang kayak gitu Yang pokoknya Kayak impossible Dibikin dari clay Malah bisa jadi clay Itu lebih menarik jauh Tapi juga pikirin ya Nanti ada sprignya juga Nampel-tempel Terus sprignya itu Gak kekunci sama yang kamu udah buat Gitu ya Jadi kalau kamu ada visi Baru lagi nih Oke materialnya dari Kayen Terus nanti Dekorasi-dekorasi yang ditempel di permukaannya itu Maunya Buttons misalnya Ya udah kamu bikin aja Casting-casting Buttons Macem-macem Buttons ya Buttons kan juga banyak-banyak tuh Ada yang ada tekstur Ada yang kayak Kayak ada relief-relief carvingnya gitu Ya Cari aja Beli yang udah jadi Kayak gitu-gitunya gak harus kamu buat juga sih Bisa aja dari barang-barang yang udah jadi Yang kamu rasa ini bisa di casting Pake plaster Cast aja Kayak gitu-gitunya menarik Itu yang bikin Keren-keren Misalnya Ada satu artis terkenal banget Sekarang ya Cukup terkenal Dia bikin Sculpture dia Dari balon Kayak balon yang ditiup Untuk kayak berenang Ya Jadi dia beli lembaran plastik Dia potong-potong Polanya kayak baju Terus sama dia disolder gitu Sampingnya plastik-plastiknya Dibikin jadi kayak blow-up doll gitu ya Kayak Mainan anak-anak yang dari balon Bukan balon yang Kayak karet ya Jadi balon yang lebih kayak plastik Keras gitu Plastik fleksibel Jadi kan itu kayak plastik kita Kan bisa kalau ditiup tuh Selalu pasti ada crease-nya kan Soalnya dia kan plastik sama plastik Nempelnya tuh mesti ditempel gitu Terus ada kayak Apa Ada kayak keriput-keriputnya sampingnya Nah dari gituan-nya Terus dia bikin Plaster mall Setengah-setengah Ya Jadi barang dia Semuanya dia jual Itu kayak Sculpture keramik Tapi tampangnya kayak balon Mirip kayak Sculpture-nya si Jeff Kuhn Kalau kamu Kamu pernah lihat Jeff Kuhn juga pernah bikin yang kayak gitu Jadi kayak Sculpture Dari Balon Tapi Dia malah materialnya Ada yang dari Keramik Ada yang bener-bener dari metal Tampangnya kayak Blow up Kayak mainan balon Anak-anak Tapi sebenarnya materialnya dirubah Dirubah jadi Keramik Dirubah jadi metal Itu yang bikin kayak keren Jadi kayak pemikirannya Kesana biasanya lebih menarik Oke Oke kalau gak ada pertanyaan lagi Gitu aja Jadi Siapkan itu dua Kalian dapat waktu dua mingguan Jadi eksperimen bikin Lebih dari satu Lebih dari dua Terserah sih Cobain aja pokoknya Macem-macem barang Macem-macem ini Terus kayak tadi yang aku bilang Kalau barang-barang yang kayak kamu rasa Oh teksturnya menarik nih Mau aku cash ke Plaster Silahkan Sekarang kan udah ngerti nih Kira-kira caranya Ya Coba-cobain aja semua Segala macem barang Pokoknya teksturnya menarik Rasanya bisa dipakai buat dekorasi Pot Gitu ya Jadi kayaknya yang berikutnya nih Aku mau coba Macem-macem skrup Nail Kepalanya gitu Aku skrup dulu Pantek dulu Ke kayu Terus nanti aku bikin Plaster moldnya Supaya kayak misalnya Kayak aku bikin Pot-pot apa Bisa aku kayak kasih Kepala-kepala nailnya ini Di permukanya Kayak gitu-gitu Pemikirannya karena rasa Bisa menarik Oke Ada pertanyaan gak? Oke Kalau gak ada pertanyaan Gitu aja Ya Jadi masih sama sih semuanya Cuman bikin plaster lagi Jadi bikin Bikin barangnya Coba-coba bikin vesselnya Terus bikin plasternya Ya Video yang aku kirim Masih sufficient Itu yang masih Relevant Ya Nanti dua minggu kemudian Baru kita diskusi yang Slip casting Tapi pokoknya dalam Dua minggu ke depan Siapin itu Ya Siapin Either you beli yang Slip casting udah jadi Atau Siapin Klee kering Atau Slip Yang udah kental Sodium silikat Sama soda es Oke semua Terima kasih 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 Terima kasih